selangkah akan terasa jauh jika diberatkan oleh hati maka coba melangkah untuk hal-hal baru dan sekarang sudah memasuki desa Bukadini bawah 5 menit ya berjalan masuk ke gerin di atas kondisi kampungnya seperti ini ya tertata dengan rapi jadi hati-hati sini karena jalannya belum aspal sih aspal tapi tidak terlalu bagus aspalnya inilah jalur yang ke pendagian Pancasila kawan-kawan nah ini ke Pancasila jalur pendagian Pancasila dan ini ke namanya desa Garuda atau ke Daum Kadindi ya dan disini sekarang kita ke rumahnya Bang Iwan dulu sebelum start dari start dan rumahnya Bang Iwan kami akan ke Catonda jadi inilah rumahnya Bang Iwan Oke masuk 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 ya di sini kami udah sampai di rumah di Bang Iwan karena juga agak terlihat sangat keryl dan sekarang kami udah nyampe dan nanti sebentar lagi kami akan start di sini ya dan saya hanya mengikuti beliau selesai mengambil barang sebentar di rumahnya Bang Iwan untuk perlengkapan di pulau Tonda saya kembali menikmati perjalanan menuju ke sangat biru atau keberanian tempat kapal kebelian rokok di sini merupakan terayak kembali ini pair jalan menuju ke pantai Barat atau menuju ke dengan piro sekarang udah bagus tahapan perbaikan jalan nah ini berjalan menjadi seperti ini takut jadi untuk teman-teman setelahnya sudah enjoy untuk kesananya jadi saya akan rekomendasi ya buat untuk kesana kalian tinggal lihat aja di description saya ya bot dan mungkin tadi kita setiap nomor untuk potnya juga di sana kalau masuk ke dalamnya ini namanya kampung pokok ya dan kita menuju ke sini untuk penyakurangan gila setelah jalannya agak ikut rusak seperti ini jauhnya enggak di sekolah baru-baru tahap pengeratan dan ada di pantai barat kalian ya Nah sekarang saya udah di pantai barat ya kan kawan politik nah seperti ini parkir ini parkirnya Bapak yang punya kapal mana Pak yang ini mau kemana nih Pak mau buat ini barang oh ini ya berarti barang tunggu sebentar Pak ya tunggu teman sebentar dia ada teman soalnya harus enam orang ini yang datang ternyata kurang ya sebentar aja Pak ya tadi dulu rokok dulu ya Pak Oh jadi Bapak biasa ngantar Pak kalau PP berapa Pak Oh itu deh Pak yang jadi Bapak ini dapat dibanggung itu bisa berapa 100 ya kali jalan Pak ya berarti PP 100 gitu ya nanti supaya ada orang mungkin teman-teman ya saya bisa turut sini terima kasih Pak ya kalau stondak kawan-kawan yang kita lihat ini adalah pantai Labuan Barat ya kalau ini padahal barat tuh seperti ini kalau kawan-kawan yang adi desa Nangamiro ya Kecematan Pekat Bupaten Dompu pantai ini sangat luas sekali coba saya akan telusuri dulu seperti apa pantai ini nah kan lihat kan itu pantai luas disini juga sudah ada yang jual dan ini adalah barang-barang kami ya barang-barang kami tunggu bawa tuh ya tempatnya juga sangat bersih ya ya saya mohon sih teman-teman yang datang ke sini untuk menjaga kebersihan kalau bisa dan sini juga sudah teratur ya tempat parkirnya sudah ada yang jaga parkir ya setelah dari Nangamiro kam start ke plus tonda dan menggunakan bot yang ukuran 10 orang gelombang yang sangat beras dan angin yang sangat besar membuat kami sangat tertantang bukan tentang keberanian tapi ini soal menikmati setiap perjalanan kamu boleh saja bermukum pada atas lain-lain banyak tempat kita kembali yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala salam setari salam petualangan dari saya imung SA ini adalah persatu saya nantikan di video part 2 saya penyitian perjalanan saya ke plus tonda hai 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 Hai